Setitike 16 pekerja pabrik kecap warga desa penusupan kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sengit senen sindikit ngejalani isolasi komunal ning siji bangunan. DWK diisolasi ning gugus tugas COVID sangalas kecamatan Pangkah dan desa penusupan. Sawise sedurunge sing due pabrik, wong lanang usiane 60 pituh tahun, terkonfirmasi positif corona. Kanggu ngehindari keresahan warga dan berpotensi terjadi penularan virus COVID sangalas, pihak desa penusupan dan kecamatan Pangkah melakukan isolasi komunal ning 16 pekerja pabrik one. Pihak desa wis nyapakan sebuah bangunan bekas buskesmas yang didadiakan umah isolasi kanggu para pekerja. Inggal pekerja nempati siji kamar sing wis disediakan. Para pekerja gedek wajib ngejalani pemeriksaan kesehatan dikit, yaitu pemeriksaan tekanan darah, suhu awak, sampai repites kangguh nentuakan anablie virus COVID sangalas sing para pekerja. Salah siji pekerja ngaku total pekerja pabrik AKH telung puluh lima wong, tapi 16 ning antara yang merupakan warga desa penusupan. Dekatnya ngerasa khawatir para pekerja ngaku secara sukarela meluwi isolasi komunal suenis seminggu. Sing 16 pekerja tim edi simpus kesmas penusupan kecematan pangkas sempat ngecurigai anak siji wong pekerja. Sing dadi asisten rumah tangga pernah kontak langsung kewari sing duwe perusahaan sing terkonfirmasi positif. Tapi sing hasil repites sing dilakwakan AKH 16 sampel darah pekerja sing dimet KBH negatif. Camat Pangkah Bambang Sihuna ngatakan, Dekati hasilnya negatif tapi 16 pekerja tetap wajib ngejalani isolasi komunal suwene pitung dina. Tim edis bakal memantau kondisi kesehatan para pekerja. Apamanin pas dilakwakan pengecekan tekanan darah, 10 pekerja pabrik dinyatakan duwene tekanan darah sing dubur. Sawise ngejalani isolasi suwene telung sampai papat dina mengarep, tim edis bakal ngelakwakan rapid tes tahap keloro. Bahkan ning repites keloro, para pekerja dinyatakan negatif, maka deweki diolih na balik. Selama proses isolasi komunal, para pekerja ngolih na panganan sehat dan bergizi bari bantuan uang tunai seketewur rupiah per uang sing dianggara kensing APBD setempat. Sementara iku suasana pabrik kecap ning desa Kagok Kecamatan Selawi sing berbatasan bari desa penusupan katone sepising aktivitas. Pabrik Kuan Wis Mandek beroperasi ning akhir pekan sindikit. Pirang-pirang petugas keamanan gedik beli katon berjaga ning posatam. Trihan Doko, RCTV, Tegal.